Intro Kekerasan dalam militer hingga menimbulkan korban tewas kembali terjadi. Seorang anggota TNI berinisial perada MAP tewas diduga di Ania Yada direndam oleh dua seniornya berinisial peratu AH dan peratu MF. Korban meninggal dunia karena mengalami gagal pernapasan. Dikutip dari Kumpas.com diketahui korban bertugas di Yonif 614 Raja Pandita atau RCP Malinau Utara Kalimantan Utara atau Katara. Kependam 6 Mula Warman Kolonel Infanteri Taufik Hanif menerangkan perada MAP dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 5 November sekira pukul 12.25 waktu Indonesia Tengah di RSUD Malinau. Sementara itu Dr. UGD RSUD Malinau Dr. Indri membeberkan korban tewas dengan analisis gagal pernapasan. Diketahui kasus penganiayaan oleh senior ini berawal saat perada MAP keluar dari kesatrian atau lingkungan Yonif tanpa izin. Korban pun mendapatkan sanksi dari seniornya peratu AH dan peratu MF. Keduanya melakukan pemukulan, meminta korban MAP berendam di kolam hingga berguling. Namun perada MAP tidak sadarkan diri. Lantas korban dibawa ke Poliklinik Yonif 614 RCP. Karena perada MAP tak kunjung sadar, Dr. Poliklinik Yonif menyarankan untuk dievakuasi ke RSUD Malinau. Di ruang UGD, Dr. RSUD Malinau menyatakan yang bersangkutan meninggal dunia. Kini, jenazah perada MAP telah dimakamkan di kampung halamannya di Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Terkait peristiwa ini, dua senior yang diduga menganiaya korban sudah diamankan di Denpom 6-3 bulungan untuk dilakukan proses sesuai prosedur yang berlaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!